Salam Media Sriwijaya Usai sudah pelarian dan diperatama, 24 pelaku bobol rumah yang telah beraksi di beberapa tempat di tangga Buntung Palembang terakhir beraksi, munggu tanggal 14 Agustus tahun 2022, bersama rekannya A yang saat ini sudah dibuik. Belakangan diketahui pelaku ini saat pencarian sudah pindah rumahnya yang sebelumnya tinggal di daerah Sungai Tawar Tangga Buntung Palembang, kini dia tinggal di Jalan Ratu Sianum, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Dari pengakuan pelaku, dirinya sudah empat kali bobol rumah di daerah Tangga Buntung Palembang yang semuanya beraksi di sana dan selalu beraksi bersama rekannya atau tidak sendirian. Titik, perannya saat membobol rumah ialah mengeksekusi atau masuk ke dalam rumah sementara rekannya berada di luar untuk mengamati situasi luar agar Tiga HP dan uang yang berhasil kami dapat dari empat kali bobol rumah, semuanya kita jual dan selaku sejuta tiga ratus dan kami bagi rata, jelasnya. Titik, ia mengungkapkan, hasil pejualan handphone tersebut digunakan untuk sehari-hari dan beli narkoba, katanya. Atas kejadian tersebut pelaku terjerat pasal 363 dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahidi melalui Kanit Pidum dan Tekap AKP Robert P. Sihombing mengatakan, saat ditangkap pelaku ini melakukan perlawanan. Pelaku ini pernah penjara dengan kasus yang sama. Saat diamankan pelaku melakukan masjid agung, lagi jalan sama temannya. Tidak lagi beraksi lagi? Tidak, tapi dia sempat kejar-kejaran juga tadi dengan pelaku, dia sempat melawan. Waktu mau diamankan dia melawan. Ada saja Pak Bang, dari tangan dia Bang? Tidak ada. Ya, betul sekali kami saat Reskrim Polrestabes Palembang, khususnya Opsenal Pidum, berhasil mengamankan satu orang, dia kita kenakan pasal 363, penjara dengan pemerhatan, dengan modus, dia membawa rumah, dia masuk rumah. Bersama kawannya, alhamdulillah kawannya juga sudah terlebih dahulu kita ambil, sudah kita proses, dan dia mengambil tiga buah HP, dan rumah itu langsung melarikan diri. Pelaku ini sudah seringkali melakukan, dia juga ada CDV, sudah pernah dua kali ibaratnya terkena pidana. Masalah yang hampir sama, 363 juga, dan kita akan kembangkan lagi untuk TKP-TKP selanjutnya. Ada perlawanan? Sempat melakukan perlawanan, sehingga kita memberikan tindakan tegas yang terukur.